Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaysia adalah negeri yang sangat multi etnis Di antaranya, Malaysia saat ini dihuni oleh 3 etnis besar Yang merupakan perlakilan dari 3 etnis besar Asia Yaitu etnis Tiongha atau etnis Cina, etnis India dan etnis Melayu Oleh sebab itu, Malaysia dijuluki dengan truli Asia Karena memiliki 3 ras besar di Asia tersebut Dalam hal ini, Malaysia juga sangat toleran Atau negara yang punya toleransi yang bagus Terhadap para warganya yang multi etnis dan agama tersebut Dalam hal ini juga, Malaysia sangat bertoleransi Terhadap Hari Raya Imlek yang akan dirayakan oleh para etnis Tiongha Di Malaysia Untuk itulah, pemerintah Malaysia mengumumkan kabar gembira Menjelang tahun baru Imlek 2022 Yang pada hari Selasa, tanggal 1 bulan Februari mendatang Akan tiba Seperti diwatakan oleh jpnn.com Para etnis Tiongha di negeri jiran Malaysia Itu bisa merayakan Imlek dengan pembatasan yang lebih longgar Dibandingkan tahun lalu Kelonggaran tersebut termasuk berkaitan Diperbolehkannya acara makan keluarga atau family reunion dinner Dan aktivitas ziarah Kata Menteri Perpaduan Negara Malaysia Halimah Muhammad Sadiq Bersama Menteri Transportasi Dr. Wika Siong di Kuala Lumpur Pada hari Jumat yang lalu Di Malaysia juga ada Menteri Perpaduan Negara Ini artinya untuk menghormati Keanekaragaman etnis dan agama di Malaysia Sehingga perlu diadakan Kementerian Perpaduan Negara Oke, bagus Malaysia Dia mengatakan Acara makan bersama keluarga pada tanggal 31 Januari ini Diizinkan bersama anggota keluarga dan saudara-saudara mara mereka Tidak seperti tahun sebelumnya Yang dipatasi hanya 15 anggota keluarga Yang tinggal dalam jarak radius 10 km Dia mengatakan Pelaksanaan open house bagi perayaan Bagi perayaan ini tidak diizinkan Tetapi resepsi diizinkan Melibatkan individu yang mendapatkan undangan saja Dengan 50% kapasitas ruangan Menurut Menteri Halima Resepsi yang diselenggarakan perusahaan Atau organisasi perlu diadakan Di dalam gedung atau restoran Dan bukan di tempat terbuka Seperti sesi acara Tidak boleh dibuat secara terus menurut Seperti open house Upacara sembahyang di rumah ibadah Selain Islam pada tanggal 1 dan 2 Februari Adalah dibenarkan dengan mengikuti SOP Program pemulihan negara Fasa 4 katanya Selain itu Sembah yang khusus Hokkien dan Maksud saya Sembah yang khusus Hokkien Klan pada 8 dan 9 Februari Serta aktivitas keagaman Di halaman rumah masing-masing Pada waktu malam Juga dibenarkan Sembah yang cap gomeh Di rumah ibadah pada Tanggal 15 Februari Juga harus dibenarkan Dengan cara mengikuti SOP Penambahan Atau maksud saya Persembahan tarian singa Naga atau barongsai Dan harimau Mengikuti SOP Industri kreatif Demi keamanan masyarakat Dan penganutnya Katanya Sementara Ratusan lampu Lamion warna merah Telah dipasang Pada sejumlah sudut Di Kuala Lumpur Seperti di Jalan Putra Jalan Raja Laut Jembatan Penyebrangan Jalan Raja Laut Hingga ke Stasiun LRT Medan Tuanku Jalan Coki Dan di Kampung Pecinan Tion 6 Demikian informasi dari Channel Dunia Fan News Semoga bermanfaat Bagi Anda semuanya Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh